Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hanting kuliner pedas, jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidrokside, dan simetikon, cepat meredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Terima kasih telah menonton. Nirmir Tahuljana harus menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong dan Makau. Ia mengaku hasil kerjanya itu sepenuhnya dipakai untuk kegiatan yayasan. Karena sejak berangkat sebagai TKW, dia memang berniat mencari uang untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan yayasan sosial. Sampai akhirnya pada tahun 2014, Nirmir Tahuljana berhenti bekerja sebagai TKW dan pulang ke Indonesia agar lebih fokus mengolah yayasan miliknya di kota Malang, Jawa Timur. Untuk donasi, sampai saat ini masih ada beberapa rekan TKW di Hong Kong yang rutin mengirim dana ke Nirmir Tahuljana untuk kegiatan sosial itu. Adanya Bu Ita mendirikan yayasan pendulikasi ini, saya selaku Pak RT 03 sangat senang sekali. Soalnya bila mana ada orang sakit atau orang kesusahan, pasti dibantu oleh Bu Ita. Yayasan pendulikasi yang digagas Nirmir Tahuljana awalnya fokus pada upaya membantu pasien untuk mendapat akses kesehatan. Dalam perkembangannya, yayasan ini pun merawat bayi telantar dan orang lanjut usia. Mbak Mipta orangnya, aku bilang super duper, luar biasa sekali. Di tengah dia mengurusi segitu banyaknya pasien duafa kesehatan terutama waktu itu, sekarang belianya berurusan dengan anak-anak yatim piatu. Waktunya hanya untuk mereka itu, hanya untuk belianya bermanfaat buat semuanya. Dan kayaknya Mbak Mipta itu ibu bagi mereka dan saudara bagi duafa-duafa yang lain. Selain mengelola yayasan, Nirmir Tahuljana pun masih menyempatkan diri untuk membantu usaha konveksi milik suaminya. Usaha konveksi ini pun merupakan sumber dana untuk keluarga dan yayasannya. Konveksi ini juga dilengkapi toko baju, yang terkadang baju-baju tersebut diperuntukkan untuk anak-anak yang dirawatnya. Karena banyaknya, Nirmir Tahuljana tahapal sudah berapa jumlah orang yang dibantu melalui yayasan itu, satu yang ia yakini, apa yang diperbuatnya itu semata untuk meningkatkan beban orang yang membutuhkan, sehingga nasib yang pernah dialami ibu kandungnya dulu, yang sempat terluntah-luntah ketika sakit, tidak sampai menempah orang lain. Kenapa nangis? Tidak tahu. Lihat anak-anak ya. Soalnya baru hari ini saya berpisah dengan mereka juga. Biasanya enggak pernah berpisah? Enggak pernah. Saya kemana-mana pasti saya ajak. Untuk satu hari saja ya? Nah, pada usia yang juga masih sangat remaja, Anda jadi TKW, betul? Iya. Umur berapa jadi TKW? 14 tahun. Bagaimana bisa? Kita pakai calo. Pakai calo. Tiba-tiba saya memiliki KTP yang berumur 18 tahun. Dikirim jadi TKW di mana? Waktu pertama kali jadi TKW ke Singapur. Oke. Nah, di Singapur ini juga ada cerita mengenaskan ya, karena Anda disiksa oleh majikan. Gara-gara? Jadi di Singapur, pertama kali lihat res cooker, pertama kali lihat lemari es, jadi kayak aneh gitu loh. Jadi pintu... Oke, apa? Kemari es itu saya bukai, kok adem, kok adem gitu. Terus, dimarah-marah atau di... tanda kutu diperlakuan kasar, kenapa? Iya, itu majikan pertama kali datang. Iya. Ayo cepat masak nasi, kita mau makan gitu kan. Biasanya kalau di rumah kan masak nasi, panci, ditaruh di atas kompor. Terus? Masaknya di mana, di situ gitu kan. Tapi nggak tahu, nggak diajarin gimana. Jadi res cooker saya masukin air, sama res cooker-nya saya kasihkan di ke atas kompor. Gara-gara itu... Apinya kan langsung membesar, terbakar gitu kan. Jadi majikan laki-laki marah, saya sampai dipukul gitu wajah saya. Alasan jadi TKW apa dulu? Setelah saya pulang dari Ngamen, saya lihat ibu saya sama nenek saya itu omong-omongan. Ibu saya itu mau pamit, mau ke Arab Saudi waktu itu. Jadi saya takut ibu saya jauh dari saya, saya pun lari ke sebuah PT untuk termah tenaga kerja gitu. Saya masuk aja di situ. Saya daftar tanpa ibu saya tahu dulu. Supaya menggantikan ibu yang berangkat, ibu jangan berangkat gitu. Iya, gitu. Alasan saya menjadi TKW pertama itu. Mulia sekali ya anak kecil ini ya.